Intro 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 Halo Sahabat Wirid Traveling with Jesus Hari ini Jumat 13 Agustus 2021 Hari biasa pekan ke-19 Ibu Arijani dari paroki FX Kuta Dan Ibu Rati dari paroki Santo Yosef Denpasar Akan membacakan bacaan-bacaan liturgi Serta kisah orang kudus Setelah bacaan Injil Mari kita bersama-sama berdoa Bersama Paus Franciscus Untuk pemulihan dunia Dari pandemi COVID-19 Selamat mendengarkan Bagi sahabat Wirid Yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup Berjalan bersama Yesus Dapat mengirimkannya melalui audio Video atau tulisan Ke alamat email kami Di wiridravelingwithjesus at gmail.com Terima kasih Selamat mendengarkan Bapak Ibu, Saudara sekalian Selamat datang di channel Traveling with Jesus Teman baca akitab setiap hari Bagi Anda semua Bacaan kami ambil dari kalender liturgi katolik Mulai sekarang Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan Dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris Dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu Selamat menikmati tayangan kami Tuhan memberkati Tuhan memberkati Sangat menikmati Ayahnya Ayahnya Pangeran Hungaria Dan juga banyak kaum bangsawan lainnya menjadi Kristen Namun demikian Rahasia keberhasilan Rahasia keberhasilan Terima kasih telah menikmati Gereja itu sekarang dikenal dengan nama Basilika Santo Stefanus Budapest Hungaria Paus Silvester II mengirimkan sebuah mahkota raja yang indah bagi Stefanus Pusaka ini kemudian dikenal sebagai mahkota Santo Stefanus Dalam masa Perang Dunia II Tentara Amerika merampas mahkota tersebut Tetapi akhirnya diserahkan kembali pada Hungaria pada tahun 1978 Stefanus seorang pemimpin yang tegas serta gagah berani Ia menerapkan hukum yang adil Namun demikian Ia juga lemah lembut serta penuh belas kasihan kepada mereka yang miskin Sebisa-bisanya ia menghindari peperangan Ia suka memberi pinggisan uang kepada para pengemis Tanpa memberitahukan kepada mereka siapa dia sebenarnya Suatu ketika ia sedang menyamar dan membagi-bagikan pinggisan Sekelompok pengemis dengan brutal menyerang serta memukulnya Mereka menarik-narik rambutnya, jenggotnya, serta merampok kantong uangnya Tidak pernah terbayangkan oleh mereka Bahwa mereka sedang mempermainkan raja mereka Dan mereka tidak pernah tahu akan hal itu Raja menerima segala penghinaan itu dengan diam-diam Dan dengan rendah hati Sekuat tenaga ia mengarahkan pikirannya pada Bunda Maria dan berdoa Lihatlah, Ratu Surgawi Bagaimana umatmu memperlakukan dia yang engkau jadikan raja Jika mereka musuh-musuh iman Aku tahu apa yang harus aku lakukan terhadap mereka Tetapi karena mereka adalah kesayangan putramu Aku menerima ini semua dengan sukacita Aku mengucap syukur karenanya Kejadian ini tidak membuatnya berhenti untuk menyamar sebagai rakyat biasa Dan membagi-bagikan pinggisan Malahan Raja Stefanus berjanji Untuk berderma lebih banyak lagi bagi kaum pengemis Stefanus menjadi Raja Hungaria selama 42 tahun Ia wafat pada tanggal 15 Agustus 1038 Santo Stefanus dinyatakan kudus oleh Paus Santo Gregorius VII pada tahun 1083 Arti nama Stefanus berasal dari kata Yunani Stefanos yang artinya Mahkota Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Datanglah ya Roh Kudus Datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria Yang tidak bernoda mempelai-Mu yang terkasih Datanglah Bimbinglah kami Hiburlah kami Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan Dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami Melalui firman-firman yang kami dengar hari ini Amin Sahabat Wiri Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan Hari ini Jumat 13 Agustus 2021 Kami kembali hadir untuk membacakan firman-firman Tuhan berikut ini Aku telah mengambil Bapamu dari Mesopotamia Mengeluarkan engkau dari Mesir Dan menuntun engkau masuk ke tanah perjanjian Bacaan dari Kitab Yosua Menjelang wafatnya Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikhem Dipanggilnya orang tua-tua Para kepala Hakim Dan para pengatur pasukan Israel Mereka semua berdiri di hadapan Allah Maka berkatalah Yosua kepada mereka Beginilah Sabda Tuhan Allah Israel Dahulu kala nenekmu yangmu yakni Terah Ayah Abraham dan Ayah Nahor Tinggal di seberang sungai Efrat Mereka beribadah kepada Allah lain Tetapi aku mengambil Abraham Bapamu Dari seberang sungai Efrat Dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah kanaan Aku melipat gandakan keturunannya Dan memberikan Ishak Kepada Ishak kuberikan Yaakub dan Esau Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya Sedang Yaakub serta anak-anaknya Pergi ke Mesir Lalu aku mengutus Musa dan Harun Dan memukul Mesir dengan tulah Yang kulakukan di tengah-tengah mereka Kemudian aku membawa kalian keluar Setelah aku membawa nenek moyangmu Keluar dari Mesir Dan kalian sampai ke laut Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu Dengan kereta dan pasukan berkuda Ke laut tebrau Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan Maka ia membuat kegelapan antara kalian Dan orang Mesir Dan mendatangkan air laut atas orang Mesir Sehingga tenggelamlah mereka Dengan mata kepalamu sendiri Kalian telah melihat Apa yang kulakukan terhadap Mesir Sesudah itu Kalian lama tinggal di Padanggurun Aku membawa kalian ke negeri orang Amori Yang diam di seberang sungai Yordan Dan ketika mereka berperang melawan kalian Mereka kuserahkan ke dalam tanganmu Sehingga kalian menduduki negerinya Sedang mereka kupunahkan dari hadapanmu Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab Bangkit berperang melawan orang Israel Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor Untuk mengutuki kalian Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam Sehingga ia pun malahan memberkati kalian Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan Dan sampai ke Yeriko Maka para warga kota itu Berperang melawan kalian Dan juga orang Amori Orang Feris Orang Kanaan Orang Het Orang Girgasi Orang Hewi Dan orang Yibus Tetapi mereka semua Kuserahkan ke dalam tanganmu Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian Dan binatang-binatang ini Menghalo mereka dari depanmu Seperti aku telah menghalo kedua Raja Orang Amori Sungguh Bukanlah pedangmu Dan bukan pula panahmu Yang menghalo mereka Demikianlah ku berikan kepadamu Negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah Dan kota-kota yang kalian duduki Tanpa membangunnya Juga aku berikan kepadamu Kebun-kebun anggur Dan kebun-kebun zaitun Yang kalian makan buahnya Meskipun bukan kalian yang menanamnya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan dengan refren Kekal abadi kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bersyukurlah kepada Allah segala bangsa Bersyukurlah kepada Tuhan Segala Tuhan Kekal abadi kasih setianya Kepada dia yang memimpin umatnya Melalui padang gurun Kepada dia yang memukul kalah Raja-raja yang besar Dan membunuh raja-raja yang mulia Kekal abadi kasih setianya Dan memberikan tanah mereka Menjadi milik pusaka Milik pusaka kepada Israel hambanya Yang membebaskan kita Dari para lawan kita Kekal abadi kasih setianya Haleluya, haleluya Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah Bukan sebagai perkataan manusia Haleluya, haleluya Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu Tetapi semula tidaklah demikian Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius Pada suatu hari Datanglah orang-orang farisi Kepada Yesus Untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah diperbolehkan orang Menceraikan istrinya Dengan alasan apa saja Yesus menjawab Tidakkah kalian baca Bahwa ia yang menciptakan manusia Sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita Dan ia bersabda Sebab itu Pria akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka itu Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Kata mereka kepada Yesus Jika demikian Mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai Jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu Tetapi sejak semula tidaklah demikian Tetapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena jinah Lalu kawin dengan wanita lain Ia berbuat jinah Maka murid-murid berkata kepada Yesus Jika demikian Jika demikian halnya Hubungan antara suami dan istri Lebih baik jangan kawin Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu Hanya mereka yang dikaruniai saja Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir demikian Demikian dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian Oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemauannya sendiri Demi kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti Hendaklah ia mengerti Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Doa dalam masa pandemi Bersama Paus Franciscus Kami datang ke dalam rengkuhan Tanganmu O Bunda Allah yang tersuci Dalam situasi genting Ketika seluruh dunia terhimpit Oleh penderitaan dan kecemasan Kami menghadapmu Bunda Allah Dan Bunda kami Dan mencari perlindungan di bawah naungan Oh perawan Maria Di tengah pandemi ini Arahkanlah pandanganmu yang penuh belas kasih Kepada kami Iburlah setiap pribadi yang berada di ambang Keputus asaan Dan sedang meratapi kepergian Orang-orang yang mereka cintai Dan terkenang dimakamkan Dengan cara yang membukakan hati Tinggalah dan teguhkanlah mereka Yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih Yang sedang sakit Namun tidak bisa berada dekat dengan mereka Demi mencegah penyebaran seluruh dunia Penuhilah dengan harapan mereka Yang terombang ambil oleh diri kecemasan Pada masa depan Dan dapatnya bagi perekonomian Buda Allah dan Bunda kami Doakanlah kami kepada Allah Bapak yang penuh belas kasih Agar masa sulitmu rasa cuman ini dapat berakhir Dan semoga fajar harapan serta ketenangan Boleh kembali menyusun Ya Bunda Seperti yang telah engkau lakukan di kanan Mohonkanlah kepada Putra Ilahimu Rahmat penghiburan bagi keluarga Dari yang sakit Dan setiap orang yang sedang menderita sakit Semoga mereka tetap dapat menjaga Keyakinan dan kepercayaan yang teguh Akan karya penyelamatan Lindungilah para dokter Perawat Petugas kesehatan Dan para relawan Yang berada di keadaan depan Situasi genting ini Dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka Guna menyelamatkan banyak orang Sertailah upaya dan perjuangan mereka Dan berikanlah mereka kekuatan Kemurahan hati dan kesehatan Tinggallah dekat dengan setiap orang Yang malam menemani orang sakit Dan para imam serta pelayan sabda Menunggu dengan kepedulian sosial Dan pelayanan injil Berusaha membantu dan mendukung semua orang Perawat yang terberkati Terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak Dari setiap pribadi yang terlibat Dalam pelayanan ilmiah Agar mereka dapat menemukan solusi efektif Bagaimana mengatasi kursi Untuk mengembangkan dan menempuk senjata Jadikanlah kami kuat dalam iman Tekun dalam pelayanan Teguh dalam doa Bunda Maria Bunda Maria penghibur orang berduka Ya perawat Maria yang penuh kelembutan Dan belas kasih Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Dan doa-doa Bunda Maria Kita semua dibebaskan dari kutukan Dipenuhi dengan sukacita, cinta Dan memperoleh berkat Abraham Yang Tuhan berkati dalam segala hal Peninggian, kesehatan Kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan Dan tetap berbuah Kesejahteraan, kemenangan Rendah hati dan perkenanan Tuhan Amin Saudara-saudari Para sahabat We're traveling with Jesus Marilah kita Memohon berkat Tuhan Untuk kita semua Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara-saudari Sanak keluarga mu Usaha-usaha Pekerjaan-pekerjaan Kesehatan Kesehatan Dan imanmu Senantiasa Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah yang maha kuasa Bapak Putera Dan roh kudus Semoga Tuhan selalu Menyertai kita Syukur Kepada Allah Amin Demikian bacaan hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like kami di facebook Follow kami di instagram We're traveling with Jesus Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton